Menindak lanjuti pergub nomor 27 tahun 2008 akan pengurangan sampah plastik. Berbagai kegiatan pun dilakukan, seperti kegiatan di Tegalalang ini. Pemerhati lingkungan yang mengatasnamakan Cleanup Tegalalang melakukan penukaran sampah plastik mereka dengan beras. Penggagas Cleanup Tegalalang yang juga anggota DPRD Kabupaten Gianyar ini menjelaskan hal tersebut dilakukan selain untuk menunjang kebutuhan dari warga di tengah pandemi, kegiatan ini juga untuk mengedukasi warga akan bahaya sampah plastik terhadap lingkungan. Ini adalah salah satu program daripada pemerintahan kita menuju masyarakat untuk pola dalam mater pembersihkan lingkungan. Kita bisa mengebut warga itu dengan mengumpulkan sampah plastik dan memisahkan dengan sampah organik itu agar tempat kita, tempat sasaran. Sampah plastik kita tukar dengan beras sesuai dengan aturan yang kita sepakat. Sosialisasi akan pentingnya penggunaan masker bagi warga juga digencarkan. Kegiatan yang didukung penuh oleh para pemuda di desa setempat ini disambut positif oleh para warga karena telah mampu memberikan sedikit kebutuhan pokok bagi mereka. Kedepannya diharapkan acara ini mampu berlangsung secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga alam Pulau Bali dapat terjaga. Jipayana Putra, Kompas Dewata